Hal itu membuat orang-orang menganggapnya sangat feminin dan hal itu dianggap tidak cerdas Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita Maria Eleonora adalah ratu dari Sweden yang dikenal sangat cantik Malam sekaligus kejam karena sikapnya yang menyianyiakan putri kandungnya yaitu putri Kristina Bagaimana sih kisah Maria Eleonora dan juga kekejamannya terhadap putrinya? Make sure to keep on watching Oh iya buat teman-teman yang baru di channel aku dan belum subscribe jangan lupa ya Klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain Pada 11 November 1599, Maria Eleonora lahir sebagai seorang putri Jerman dan permaisuri Sweden Ayahnya John Sigismund adalah Elektor of Brandenburg dan ibunya Anna adalah Duchess of Prusia Ibunya digabarkan sebagai orang yang dominan dan dia mempraktikan ortodoksi luteran yang sangat ketat Semasa muda, Maria Eleonora tidak mengenyam pendidikan formal apapun Tapi menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyulam, menggambar, dan juga musik Pada 1620, di usianya yang ke-21 tahun, Maria Eleonora menikah dengan Raja Sweden Gustavus Adolfus Atau Raja Gustav II Adolf yang saat itu berusia 26 tahun Pernikahan antara Maria Eleonora dan Raja Gustav II Adolf diatur oleh pengadilan Sweden dan keluarga pengantin wanita di Brandenburg Namun, gak semua orang pada awalnya mendukung pernikahan mereka Saudara laki-laki sang putri yaitu George William Adi Pati Prusia khawatir kalau pernikahan Maria Eleonora dan Raja Gustav II Adolf Akan menyebabkan konflik dengan negara tetangga yaitu Polandia Sementara, Ibu Maria Eleonora menyetujui pernikahan tersebut Kemudian, Duchess Anna menulis surat kepada Ratu Christina Yaitu Ibu Raja Gustav II Adolf untuk menggambarkan situasinya Ratu Christina justru sangat meyakinkan keluarga Maria Eleonora Bahwa persatuan antara Brandenburg dan Sweden melalui pernikahan sangatlah bermanfaat Akhirnya, pada 25 November 1620 Maria Eleonora dan Gustav II Adolf menikah di Stockholm Setelah menikah dengan Raja Gustav II Adolf Ratu Maria Eleonora kemudian digambarkan sebagai ratu tercantik di Eropa Gustav II Adolf dan Maria Eleonora berbagi minat dalam arsitektur dan kecintaan pada musik Maria Eleonora secara sentimental mengabdi kepada suaminya Para duta besar asing menganggap Ratu Maria Eleonora anggun dan cantik Serta memiliki selera yang sangat baik Setelah 6 bulan menikah, Maria Eleonora harus ditinggalkan oleh Raja Gustav II Adolf Untuk memimpin pengepungan Riga Latvia Saat itu, Maria Eleonora yang sangat menyukai hiburan dan makanan manis tersebut Tengah mengandung anak pertama mereka Di kehamilan pertamanya, Maria Eleonora sangat mengalami kesulitan Untuk menyesuaikan diri di lingkungan Sweden Dia juga kangen sama suaminya Dalam sistem kehidupan kerajaan manapun Tanggung jawab seorang ratu adalah melahirkan keturunan ya guys Terutama laki-laki Maria Eleonora sangat menginginkan melahirkan ahli waris laki-laki Untuk Raja Gustav II Adolf Setahun setelah pernikahan mereka Maria Eleonora mengandung bayi perempuan Tapi akhirnya keguguran Sejak saat itu, searatu mengalami sakit yang parah Dengan kondisi emosional yang tidak stabil Dia menunjukkan sikap yang histeris dan juga suka cemburuan Dia memiliki kondisi yang tidak biasa bagi seorang ratu pada masanya Dia menunjukkan cintanya pada Raja Gustav II Adolf Dengan sangat terbuka dan tidak sesuai dengan etiket saat itu Hal itu membuat orang-orang menganggapnya sangat feminin Dan hal itu dianggap tidak cerdas Rekan dekat Gustav II Adolf diceritakan juga memberitahu bahwa Ratu Maria Eleonora Memendam kesedihan dan kecemasan dalam kehidupan pernikahan mereka Salah satu alasannya, karena gak semua anggota keluarga Maria Eleonora Merestui pernikahannya dengan Raja Gustav II Adolf Melihat kondisi istrinya, Raja Gustav II Adolf kemudian menuliskan sebuah wasiat Bahwa jika dia meninggal nanti dan ahli warisnya masih di bawah umur Jandanya gak boleh memiliki pengaruh politik apapun Pada musim gugur 1623, Maria Eleonora melahirkan seorang putri Tapi sayangnya bayinya meninggal pada tahun berikutnya Pada saat itu, satu-satunya ahli waris laki-laki yang masih hidup adalah Raja Polandia yang dibenci dan putra-putranya Raja Gustav II Adolf mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran Untuk mempertahankan tahta sambil menanti ahli pewarisnya dengan cemas Di musim gugur, Maria Eleonora hamil untuk ketiga kalinya Pada Mei 1625, dia bersemangat dan bersikeras menemani suaminya di kapal pesiar kerajaan Untuk meninjau armada Awalnya semua berjalan aman-aman aja guys Tetapi Badai tiba-tiba hampir menenggalamkan kapal pesiar kerajaan Ratu pun kemudian bergegas kembali ke kastil Namun setibanya dia disana, dia pun kemudian berseru Yesus, aku tidak bisa merasakan anakku Dan gak lama kemudian, dia keguguran seorang anak laki-laki yang diharapkan sebagai pewaris tahta Swedia Pada 1626, Swedia kembali terlibat peperangan dengan Polandia Namun untuk menghindari kesedihan histeris Maria Eleonora Akhirnya Raja Gustav II Adolf mengajaknya bergabung di Livonia Setelah Polandia dikalahkan pada Januari 1626 Pada April 1626, Maria Eleonora hamil lagi nih guys Dan para astrolog meramalkan kelahiran seorang putra ahli waris Selama jeda perang, Gustav II Adolf segera kembali ke Stockholm untuk menunggu kelahiran bayinya Pada 7 Desember 1626, bayi Raja Gustav II Adolf dan Maria Eleonora pun lahir Namun ternyata hal itu diluar ekspektasi Bayi itu lahir dengan bulu seperti domba yang menutupi kepala hingga lututnya Menyisakan wajah, lengan, dan kaki di bawah lutut Bayi itu juga memiliki hidung besar yang ditutupi dengan rambut Jadi diasumsikan bayi itu laki-laki ya Namun pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bahwa ternyata bayi itu adalah seorang bayi perempuan Setelah lahir, bayi itu diserahkan kepada saudara tiri raja yaitu Katarina Untuk memberitahu dia bahwa anak itu adalah perempuan Katarina membawa bayi perempuan itu dalam pelukannya Agar raja melihat dan mengetahui sendiri kondisi putrinya yang gak berani saudaranya katakan Kekecewaan raja tidak berlangsung lama ya Dan kemudian raja memutuskan bahwa bayi perempuan tersebut diberi nama Kristina seperti neneknya Raja kemudian memberi perintah agar kelahiran Kristina diumumkan dengan segala upacara penyambutan Seperti yang dilakukan pada ahli waris laki-laki Raja Gustaf II Adolf yang berusia 33 tahun saat itu masih memiliki sedikit harapan untuk memiliki anak lagi Namun kesehatan saratu sepertinya tidak mendukung Untuk waktu beberapa lama raja dan pengadilan tidak memberitahu Ratu Maria Eleonora Tentang kondisi sebenarnya anak keempat yang dia lahirkan Saat hari itu tiba, sang ratu pun berteriak Alih-alih seorang putra, saya diberi seorang putri gelap dan jelek dengan hidung besar dan mata hitam Ambil dia dari saya, saya tidak akan memiliki monster seperti itu Kecewa berat dan depresi paska melahirkan Ratu Maria Eleonora sangat membenci putrinya yaitu Kristina Beberapa kali sejarah menceritakan bahwa sang ratu ini ya berusaha untuk menyakiti putrinya Di masa kecilnya, putri Kristina berulang kali mengalami kecelakaan Suatu hari ada sebuah balok misterius tiba-tiba jatuh ke dalam ayunannya Di lain waktu, putri Kristina juga mengalami kecelakaan yang membuatnya jatuh dari tangga Pada kesempatan lain, pengasuh sang putri disalahkan karena menjatuhkan bayi tersebut ke lantai berbatu Yang membuat bahunya bungkuk permanen Pada 1632, Raja Gustav II Adolf menggambarkan istrinya sebagai wanita yang sangat sakit Sejarah mencatat bahwa ada beberapa alasan tentang kondisi sangat sakit pada Ratu Maria Eleonora Dia telah kehilangan tiga bayi Dia juga masih merasa dirinya sebagai orang asing yang terisolasi di negeri yang tidak bersahabat Terlebih lagi, sekitar 1627, saudara laki-lakinya bergabung dengan musuh Swedia Sementara itu, nyawa suaminya selalu terancam saat menjalankan kampanye militer Pada 1627, Gustav II Adolf sakit dan juga terluka Dan dua tahun kemudian, Raja melarikan diri di Stong Berbeda dengan sah ratu, Gustav II Adolf berusaha mengabdikan diri untuk putrinya Dan mencoba membesarkan Kristina sebagai anak laki-laki Pada usia dua tahun, putri Kristina bertepuk tangan dan tertawa kegirangan Ketika meriam besar Kastil Kalmar diledakkan sebagai penghormatan kerajaan Setelah itu, Gustav II Adolf sering membawa putri kecilnya dalam kegiatan tinjauan militer Maria Eleonora hanya menunjukkan sedikit kasih sayang untuk putri Kristina Sehingga dia tidak diizinkan untuk mengasuhnya Sang putri ditempatkan dalam perawatan saudara tiri Gustav II Adolf yaitu Katarina Dan kanselir Axel Oxenstierna Pada 1630, Gustav II Adolf percaya bahwa rancangan Habsburg untuk supremasi Baltik Mengancam keberadaan Swedia dan juga kebebasan beragamanya Sehingga gak lama kemudian, Sang Raja harus kembali ke medan perang Sebelum pergi perang, Raja Gustav II Adolf berpesan kepada Axel Oxenstierna Raja itu mengakui Jika sesuatu terjadi pada saya, keluarga saya akan pantas mendapatkan belas kasihan Anda Ibu yang kurang akal sehat, putrinya di bawah umur Putus asa jika mereka memerintah dan berbahaya jika orang lain datang untuk memerintah atas mereka Pada awal November 1630, Raja Gustav II Adolf pergi ke Erfurt untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Maria Eleonora Yang telah berada di Jerman sejak musim dingin sebelumnya Dalam pertempuran Lodsen, Raja yang berusia 39 tahun tersebut tertembak dari belakang oleh musuh setelah jatuh dari kudanya Pada 1633, Maria Eleonora kembali ke Swedia dengan tubuh suaminya yang dibalsem Di Nicoping, putri Christina yang berusia 7 tahun datang dengan prosesi khidmat ke kapal untuk dipertemukan dengan ibunya Dia berkata Saya memeluk ratu, ibu saya Dia menenggelamkan saya dengan air matanya dan praktis membekap saya dalam pelukannya Selama lebih dari setahun sejak itu, Maria Eleonora membuat putrinya tidur dengannya Di tempat tidur yang terdapat hati Raja Gustav II Adolf yang digantung di Peti Mati Emas Keadaan itu membuat putri Christina yang terlahir cacat mengalami sakit parah Muncul bisul di payudara kirinya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan demam tinggi hingga bisul itu pecah Pada musim panas 1634, prosesi pemakaman Raja Gustav II Adolf akhirnya dilakukan di Stockholm Selama sisa hidupnya, Maria Eleonora dengan menyedihkan menyimpan kenangan tentang suaminya Dia menangis berjam-jam bahkan berhari-hari Ketika Dewan Wilayah mencoba memisahkan putri Christina dari ibunya Maria Eleonora menangis dan memprotes dengan sangat histeris sehingga gak ada yang bisa dilakukan Pada 1636, Maria Eleonora dibawa ke Kastil Grisholm Dan secara resmi kehilangan hak asuh sebagai orang tua untuk putrinya Karena kondisi mentalnya yang benar-benar tidak stabil Pada Oktober 1650, Maria Eleonora dengan bangga menghadiri upacara penobatan putrinya Menjadi Ratu Swedia yang sempat tertunda Hanya 4 tahun menjabat, pada 1654, Ratu Christina mengundurkan diri dari jabatannya setelah dia memutuskan untuk masuk agama katolik Dia menyerahkan tahta kepada supupunya yaitu Charles Gustav Maria Eleonora diceritakan tidak dapat memahami tindakan putrinya dan dia memikirkan dampak keuangannya sendiri ke depannya Namun Christina dan Charles Gustav berjanji kepada Maria Eleonora bahwa hidupnya akan dijamin Maria Eleonora sedih dengan seluruh situasi saat itu yang diungkapkannya ketika sepupunya berkunjung di kediamannya di Nikoping pada April 1654 Maria Eleonora pun meninggal pada tahun berikutnya saat putrinya sedang tur keliling Eropa dengan mengenakan jas pria Nah begitulah sedikit cerita tentang Ratu Maria Eleonora yang mengalami depresi yang parah ya Pasti dia memang stres berat sih karena merasa dituntut harus punya keturunan sebagai ahli waris tahta untuk suaminya Tapi ternyata dia gagal terus ya Dan juga beberapa tekanan-tekanan lain yang dia alami semasa hidupnya Tapi apa yang dia perbuat kepada putrinya jelas tidak boleh kita maklumkan karena hal itu adalah hal yang salah Other than that, thank you so much for watching this video Semoga bisa memberikan kalian wawasan dan juga bisa menemani waktu kalian Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe And turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap Atau kalian punya informasi tambahan, silahkan taruh di kolom komentar I love you all so much and I'll see you in my next video Bye guys Jangan lupa like, share, and subscribe